Hai assalamualaikum Hai hai guys welcome back to my channel hari ini aku mau eksekusi makanan Chinese ya dan sebelum kamu lanjutin nonton videonya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih yang sudah menonton pertama-tama aku mau siapkan bumbu saut dulu labu kuningnya ya sama wortelnya disaut dulu lalu kita iris-iris jamur keringnya nanti resepnya aku tulis di bawah ya di link deskripsi dan Mari kita aksekusi dulu ini dulu langsung aja aku pakai miven yang merk ini ya guys pokoknya bebas kalau di Indonesia boleh pakai ini bokor itu ya guys ya atau sejenis mie jagung apa gitu pokoknya sama kita rebus dulu sebentar biar matang sebelum direbus harus dicuci dulu ya guys bisa juga direndam biar teksturnya tuh lebih kenyal gitu dan ngerbusnya itu jangan lama-lama biar enggak kelembekan ya guys langsung saja kita panaskan wajan dan beri minyak sedikit aku pakai minyak zaitun dan kita goreng berambang sama bawang dulu ya guys buat nanti toppingnya pot ditaburin setelah matang ya guys lalu kita masukin minyak lagi kita langsung oseng aja bawang bawang sama bawang bombaynya kita iris panjang-panjang tipis dan langsung saja masukkan jamur kering yang sudah direndam diiris tipis-tipis lalu wortel dan ayam kita iris tipis-tipis juga memanjang boleh pakai daging sapi juga sesuai selera lalu kita kasih udang ebi yang udah kita tuji dan rendam sebentar ya guys ya lalu kita oseng setengah layu gitu kita masukkan lapu kuning yang udah kita saw tadi masukkan kita oseng juga sebentar setelah agak sedikit layu gitu nanti kita kasih air dari rendaman jamur kering tadi ya guys dan setelah kita memasukkan air dan oseng sebentar kita tutup sampai mendidih gitu ya gas agar labu kuningnya tuh cepat matang gitu agak sedikit lembek dan ini kita beri bumbu kita beri kaldo jamur 2 sendok dan garam 1 sendok teh dan merica sama bumbu rempah-rempah Taiwan ya gas kalau aku sih taunya ushangfen gitu biarnya tuh rasanya tuh khas taiwannya tuh ada gitu ya gak selalu kita beri kecap cang yukau sedikit sesuai selera lah mau banyak atau dikit itu sesuai selera ya guys ya jadi secukupnya aja kita oseng dan karena agak sedikit kering ya guys airnya kita kasihkan air lagi satu gelas gelas dan kita masukkan miehoi nya kita aduk-aduk dan masukkan sayurnya gubis kita masukkan sedikit sedikit aja ya guys karena ini terlalu penuh juga enggak muat kita masukkan gubisnya sedikit-sedikit dulu biar agak layu gitu nanti kan masih ada ruang lagi ya guys ya setelah sayur kita masukkan semuanya kita tutup dulu ya guys biar cepat matang juga lalu kita buka kita rasain misal ada kurang asin atau kurang merica kita tambahin yang penting sesuai selera kalian ya guys kalau masalah asin sama gurihnya itu ya penyedap rasa boleh ditambahin penyedap rasa kalau mau karena aku ini ala-ala sehat ya guys jadi aku punya jadi aku cuma pakai kaldu jamur aja sama kecap yang yokau itu kecap asin lalu kita aduk sampai tercampur rata setelah rata kita masukkan bawang goreng yang udah kita goreng tadi ya guys biar lebih gurih gitu rasanya dan setelah alhamdulillah non-council masak simpelnya udah bisa dinikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa nyalakan notifikasi biar kamu tahu video di aku yang baru guys terima kasih